Pria Parubaya ini nekat hijrah ke kota Tanjung Pinang untuk beradu nasib berjual mainan tradisional kursi kuda-kudaan walaupun mainan ini kalah saing dengan mainan modern. Dengan keahliannya yang ia miliki, Ijes berkarya dengan bekerja keras untuk mendapatkan pundi-pundi uang untuk kebutuhannya sehari-hari serta mengirim uang untuk anak dan istrinya di kampung. Demi mencari pundi-pundi uang ini, Ijes rela menjejahkan hasil karya dengan berjalan kaki alias dipikul ke rumah-rumah warga serta perkampungan yang berada di kota Tanjung Pinang. Ijes mengatakan, untuk harga kursi kuda-kudaan dibanderol dengan harga 100 ribu rupiah. Udah berapa lama pak dengan usaha ini pak? Ya, usaha disini sekarang baru jalan 3 bulan pak. 3 bulan di Tanjung Pinang pak ya? Ya, di Tanjung Pinang. Asalnya asal mana pak? Asalnya asal betawi. Betawi pak. Itu harganya 1 berapa tuh pak? 100 lah. 100 pak ya? Paling kurang 100 ya pak ya? Ijes menambahkan, untuk pemesanan bisa langsung ke kiosnya yang berada di jalan dompak dan siap ia antarkan. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan. Dari Tanjung Pinang, di Kuruan Riau, Muhammad, yang berada di jalan doma. Dari Tanjung Pinang, di Jalan, yang berada di jalan doma. Dari Tanjung Pinang, di Jalan, yang berada di Jalan. Dari Tanjung Pinang. Terima kasih.